Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Persebaya menggelar laga uji coba perdana setelah libur hari raya Idul Fitri Pertandingan kontra persekat Tegal itu berakhir dengan skor 3-0 untuk kemenangan Bajol Ijo Tiga gol dicetak oleh tiga pemain yang berbeda Akbar Firman Syah membuka keran gol Persebaya pada menit ke-15 babak pertama Winger lincah itu mendapatkan umpan matang dari Samsul Arif Berdiri bebas di sisi kanan pertahanan lawan Membuat Akbar dengan mudah menceploskan bola ke gawang persekat Selanjutnya, Muhammad Hidayat dan kawan-kawan terus mencoba menekan persekat Namun hingga turun minum skor tidak berubah 1-0 Gol kedua Persebaya baru tercipta pada menit ke-75 Kini giliran Octavianus Fernando yang mencatatkan namanya di papan skor Memanfaatkan umpan crossing mendatar dari pemain trial, Daud Irfan Setelah mengirimkan umpan, pemain asal Papua tersebut akhirnya mencetak gol penutup di penghujung laga Adalah Alwi Selamat yang menjadi kreator bagi tercipianya gol perdana Daud untuk Persebaya Menang dengan skor meyakinkan tidak membuat Aji Santoso berpuas diri Justru ia masih akan menggenjot fisik pemain untuk lebih siap Dari awal sudah saya sampaikan bahwa uji coba melawan persekat ini saya tidak melihat hasil Tapi saya lebih melihat kondisi fisik pemain seperti apa Dan mainnya juga mesti harus main dengan cara Persebaya Meskipun kami tidak lengkap, ungkap Aji Saya lihat kondisi fisik pemain cukup signifikan naiknya Tapi harus tetap saya tingkatkan, imbuhnya Mantan pelatih timnas Indonesia tersebut menargetkan untuk mulai membenahi strategi permainan pada pekan depan Tanpa harus mengurangi latihan fisik Ia kami akan prosentasenya tetap ada fisik dan ada fokusnya lebih ke taktik Meskipun di sela-sela taktik itu akan ada kondisioning, tandasnya Komentar Aji Santoso setelah pemain trial cetak 1 gol dan 1 asis Dikutip dari surya.co.id Daud Irfan Kararbo, pemain muda yang saat ini trial di Persebaya Surabaya mencetak gol dalam laga uji coba Kamis sore tanggal 3 Juni Ia menjadi satu di antara tiga pemain pencetak gol Persebaya Dari total kemenangan 3-0 atas persekat Tegal di Stadion Gelora Delta Sido Arjo Pada uji coba ini, tiga gol bajul ijo dicetak oleh Akbar Firmansyah, Octavianus Fernando dan Daud Irfan Kararbo Meski berhasil mencetak gol, pelatih Persebaya, Aji Santoso enggan terburu-buru menyimpulkan kualitas Daud Irfan Kararbo Ia masih akan terus memberikan kesempatan pemain yang bermain di posisi sayap itu untuk terus menunjukkan kemampuan hingga beberapa waktu ke depan Saya itu melihat pemain tidak hanya bagaimana dia bisa mencetak gol Tapi yang terpenting adalah skill dan visi bermain dia, itu yang terpenting, kata Aji Santoso usai uji coba Mencetak gol bagi saya itu tidak menjadi saya harus mesti, langsung menilai dia baik, itu tidak Saya yang lebih suka itu bagaimana cara dia bermain, tambah mantan pelatih timnas Indonesia itu Apalagi uji coba kali ini memang Aji tidak fokus pada hasil Tapi lebih pada melihat peningkatan fisik yang ditunjukkan pemainnya setelah selama kurang lebih 12 hari berlatih Sisi taktikal belum menjadi fokus karena pemain Persebaya belum komplet 5 pemain absen karena masih bergabung dengan timnas Indonesia lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022 di Uni Emirat Arab Persebaya juga baru kedatangan satu pemain asing, Taisei Marukawa yang juga belum diturunkan pada uji coba kali ini Uji coba ini saya tidak melihat hasil, melihat kondisi fisik pemain juga mesti harus main dengan cara Persebaya, meskipun kami tidak lengkap Tidak ada pemain nasional, tidak ada pemain asing, Pungkas Aji Santoso Marukawa kaget tradisi ulang tahun di Persebaya Dikutip dari mainmain.id Taisei Marukawa telah menjalani tiga kali sesi latihan bersama tim dalam jangka waktu dua hari Waktu yang cukup untuk memulai menjalin pertemanan dengan rekan-rekan setimnya Ia pun sudah mulai memahami kondisi tim Persebaya Sejatinya Marukawa sudah berkenalan dengan rekan setimnya pada Sabtu tanggal 29 Mei Saat itu pemain asal Jepang tersebut hadir pada sesi latihan pagi Persebaya dan diperkenalkan langsung oleh pelatih Persebaya Aji Santoso Marukawa yang kala itu belum menyelesaikan urusan administrasi tidak dapat bergabung dengan Randy Irwan dan kawan-kawan Ia lebih banyak berbincang dengan Aji Santoso untuk lebih mengenal klub kebanggaan are-are Suroboyo Dua hari setelahnya, baru Marukawa mulai ikut merumput saat Persebaya menggelar latihan Ia sudah mengikuti program latihan meski tidak sampai selesai Dari sana kesan pertamanya terbangun Saya merasa diterima dengan baik di sini Teman-teman dukung saya meski memang kami masih jarang berkomunikasi Mungkin masih terkendala, bahasa Tapi, saya yakin bisa lebih baik lagi ke depan, papar Marukawa Ia sempat kaget pada akhir sesi latihan selasa sore Saat itu ia menyaksikan sendiri kekejaman pemain dalam merayakan ulang tahun Kebetulan Supriyadi sedang menjadi pemain yang berulang tahun pada hari tersebut Saya diberitahu Coach, Ali, bahwa ada tradisi khusus tiap ulang tahun Pertama, saya tidak paham, tapi waktu mereka mulai lempar air sampai botol Saya sempat kaget Tapi, saya paham itu cuma bercanda Terang pemain berusia 24 tahun tersebut Ia juga mengaku tidak pernah menemui ritual serupa waktu masih bermain di Eropa Menurut Marukawa, kultur tim di sana lebih ke arah kompetitif Bukan seperti di Persebaya yang mengedepankan kekeluargaan Meski sudah mulai nyaman dengan tim barunya Marukawa tidak menampik bahwa dirinya belum mengenal satu persatu nama pemain Persebaya Padahal, sebelumnya mereka sudah berkenalan dengan pemain yang pernah merasakan atmosfer Eropa League tersebut Lagi-lagi kendala bahasa membuatnya masih butuh waktu untuk dapat menghafal seluruh nama teman seperjuangannya Saya sempat ditanya salah seorang pemain siapa namanya, tapi saya lupa Saya malu waktu itu, tapi saya jadi ingat setelahnya Namanya Marcel, kata Marukawa Komentar Jose Wilksen tentang bonek dan Persebaya Dikutip dari mainmain.id Penyerang Persebaya, Jose Wilksen, kini telah tiba di Indonesia Ia tiba Rabu malam tanggal 2 Juni di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta Saat ini Jose Wilksen sedang menjalani karantina sesuai prosedur protokol kesehatan di Indonesia Sebelum ia memasuki masa karantina, Harian Diswai berkesempatan mewawancarai pemain asal Brazil tersebut Berikut kutipan wawancara yang kami kutip dari mainmain.id Saat sampai di Jakarta, Jose Wilksen mengaku kelelahan saat dalam penerbangan Cukup melelahkan, saya terbang lebih dari 24 jam Tapi, dengan istirahat, pasti bisa kembali seperti semula Ungkap Wilksen Jose Wilksen juga mengaku pernah mendengar sepak bola Indonesia Saya beberapa kali mendengar soal sepak bola Indonesia, khususnya soal supporternya Saya juga banyak melihat video pertandingan Liga 1 Kompetisi di sini sangat bagus Saya juga punya beberapa teman di sini Mereka bilang sepak bola Indonesia sangat bagus dan supporter di Indonesia sangat fanatik Ungkap Jose Wilksen Dia juga mengaku pernah satu klub bersama Taisei Marukawa pemain terbaru Persebaya Iya, saya pernah bermain bersama Marukawa waktu di Malta Kami berdua kolaborasi dan membantu tim mencetak banyak gol Saya sudah bicara dengannya Saya sangat senang bisa kembali bekerja sama dengannya untuk tantangan baru sekarang Ujar Wilksen Saat harian disuai melontarkan pertanyaan tentang Persebaya Jose Wilksen juga mengaku sudah tahu tentang Persebaya Persebaya klub besar di Indonesia Persebaya punya dampak besar untuk sepak bola Indonesia dan para pemainnya Saya harap bisa sukses di sini Saya juga dengar Persebaya punya supporter yang besar Stadion selalu terisi penuh saat pertandingan Mereka punya andil kuat untuk klub Ungkap Jose Wilksen Joss Wilksen juga mengetahui striker idola bonek mania, David Da Silva dan siap menjadi penerusnya Saya tahu Persebaya sering menggunakan striker Brazil Dan David Da Silva juga pemain bagus Saya tidak mengenalnya Tapi saya pernah melihat aksinya lewat video dan saya langsung mengidolakannya Ia striker yang cepat dan punya kualitas Saya harap saya bisa memberikan penampilan yang hebat musim ini dan memenuhi segala ekspektasi itu Yang terpenting, saya akan berjuang keras membantu Persebaya berprestasi Ujar Jose Wilksen Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!